Sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia melakukan aksi menolak pelanggaran HAM, sang koordinator kami tidak. Dilansir dari Kila.com, sejumlah mahasiswa Universitas Indonesia UI yang mengenakan jaket almamater berwarna kuning sebar selebaran sebagai sikap penolakan terhadap sosok pelanggar HAM. Para mahasiswa melakukan aksinya di sehap kawasan sekitar kampus UI Salambah Cokorta, pusat pada 11 Januari 2024. Para mahasiswa membagikan selebaran kepada masyarakat yang melintas di sekitar kampus dan sebagai tuntutan untuk penyelesaian kampus HAM dan penculikan aktivis 98. Aksi tersebut juga dimaksudkan agar masyarakat tidak melupakan kasus pelanggaran HAM dan penculikan aktivis 98 seperti yang dituntutkan oleh para mahasiswa. Aksi mahasiswa ini ditayangkan pada channel Youtube Metro TV yang diunggah pada 11 Januari. Yosef Januartedi selaku koordinator aksi dalam penuturan yang menekankan pihak-pihak yang melakukan pelanggaran HAM harus diproses secara hukum. Setiap pihak yang melibat atau terlibat dalam isu pelanggaran HAM siapapun dia harus diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ucap Yosef di kutip kila.com Yosef menjelaskan dalam pembagian selebaran brosur tidak terdapat target tertentu siapa saja yang berada di sekitar kampus menjadi sasarannya. Untuk sasaran brosurnya sendiri kami tidak menspesialkan siapapun. Setiap pengguna jalan, setiap masyarakat yang ada di sekitar daerah sini akan kami bagikan selebaran brosur supaya peduli terhadap isu pelanggaran HAM ini bisa kembali tumbuh dan dikawal hingga selesai tandasnya kembali. Aksi oleh yang dilakukan oleh mahasiswa UI ini termasuk dalam bagian aksi serentak para mahasiswa di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Aksi para mahasiswa tersebut rekam dalam kamera dan videonya beredar viral di media sosial. Para mahasiswanya juga menyebarkan gagasan isu aksinya pada tayangan video singkat yang juga diedarkan meluas di media sosial. Hari ini 11 Januari 2024, mohon maaf perjalanan Anda terganggu. Kami mahasiswa Indonesia bergerak serentak di 899 kampus berbagai kota membagikan 4 juta selebaran berisi fakta, data, dan seruan menolak pelanggar HAM dan politik dinasti, isi himbawan dalam video. Kami berjuang bukan untuk diri kami, bukan untuk capres manapun, tapi untuk Indonesia, untuk demokrasi dan menjaga demokrasi. Sekali lagi, mohon maaf perjalanan Anda terganggu sambungnya kembali. Sesaran dari aksi ini merunjuk pada salah satu pasangan calon atau paslon yang sedang dalam kontestasi pemilihan Presiden Pilpres 2024. Setiap pihak yang terlibat di dalam isu Bangoran HAM, siapapun dia, harus mendapatkan, harus dibuat secara hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Untuk sasaran bagian brosur ini, itu siapa saja? Untuk sasaran brosurnya sendiri, kami tidak menspesifikan ke siapapun, tapi setiap pengguna jalan, setiap masyarakat yang ada di sekitar daerah sini akan kami berikan supaya peduli dan awareness terhadap sumang orang-orang itu bisa. Bagi-bagi flyer, jujur itu adalah suatu bentuk kekhawatiran kita, suatu bentuk ketakutan kita, sekaligus rasa tanggung jawab kita sebagai putra bangsa dan putra-putra putri republik, juga rasa cinta kita terhadap Indonesia ini menyoal Pilpres. Bahwa kita hari ini mau bilang Prabowo-Gibran itu adalah bentuk humor dan kelucuan di dalam ruang demokrasi kita.